Halo Taurus, selamat datang di bacaan kali ini Saya sudah mengambil semua kartu-kartunya Saya tata di depan sini Dari beberapa deck Dan kita lihat deck yang saya gunakan Kebanyakan dari Oracle Dan ini bukan untuk kartu utama Tetapi untuk tema dan saran dari Everyday Witch Oracle Kemudian ada dari Magical Messages From the Fairies dari Doreen Virtue Ada dari Daily Guidance For Your Angels dari Doreen Virtue Ada dari Monology Oracle Card dari Yasmin Boland Dari Lucy Cavendish Oracle of Shadows and Lights Dan satu lagi adalah Mystical Wisdom dari Gaye Guthrie Bacaan utama yang disini adalah Tarot dengan menggunakan Rider Waite Ini kartu yang klasik seperti biasa Kemudian ini adalah Past Present Future Disini juga Past Present Future dengan menggunakan Tarot Illuminati Taurus ini adalah Bacaan Umum Buat Taurus Ambil jika Resonate Lepaskan jika tidak Resonate Jika perlu informasi lebih singkat Silahkan lihat ke bawah Dan saya tidak menyebutkan periode waktunya secara khusus Karena mudah-mudahan informasi ini sampai ke Taurus Sesuai dengan waktu yang dibutuhkan Kita mulai bacaan pertama dengan kartu yang pertama Air Magic Air Magic Udara Keajaiban Sepertinya Taurus menghirup udara baru yang penuh dengan keajaiban Sesuatu yang diharapkan yang tadinya tidak mungkin terjadi bisa terjadi Atau ini juga ada kaitannya dengan seseorang dari Zodiac Gemini Tapi tidak harus Intinya adalah saat ini adalah masa di mana Taurus mungkin melihat sesuatu yang tadinya tidak mungkin bisa Mungkin, bisa dimungkinkan Yaitu afirmasi untuk tumbuh dan kembang Jadi yang tadinya stuck Yang tadinya kayaknya sudah tidak ada harapan lagi Barangkali sekarang Taurus bisa melihat ada harapan di situ Untuk berkembang lebih jauh Kartu berikutnya dari Monology You're Ini Gibious Moon Seperti ini kartunya Saya baca You're very close to achieving your goals Iya, jadi apa yang kau inginkan Sebenarnya dikit lagi sudah Kesampaian Kita lihat dua kartu lagi Ya Everything's okay Mungkin tampaknya sekarang stuck Tapi sebenarnya everything's okay Dan satu lagi Your wish is granted Jadi it's just a matter of time Apapun yang kau harapkan Apapun yang kau inginkan Itu bisa tercapai Paling tidak kartu-kartu itu menyebutkan demikian Dan kuncinya adalah Creative wonderment Follow your passion Yang penting adalah semua itu adalah yang kau benar-benar sangat sukai Jadi jangan mengikuti sesuatu yang sebenarnya kamu ragu-ragu Atau disitu Mengikuti sesuatu dengan bersungut-sungut Berarti itu tidak passion kamu Passion kamu itu sesuatu yang membuat kamu tergerak Nggak usah diminta kamu berjalan ke arah sana Kalau ada yang menghalangi kamu merasa frustrasi Itu yang namanya passion Temukan itu Apa yang membuat kamu tergerak Yang kepengen berlari ke arah tersebut Itulah passion kamu Dan itu yang harus diutamakan oleh Taurus saat ini Oke Taurus kita lihat bahwa di masa lalu Engkau menunggu cukup lama Dan setiap kali ada tawaran yang datang Kamu bersikap sangat skeptis Sangat berhati-hati Sebenarnya sekarang pun masih demikian Karena apapun yang membuatmu menjadi skeptis itu Belum hilang dari hatimu Tetapi Kedepan Mudah-mudahan ada sesuatu yang passionate Yang menggairahkan akan datang kepada dirimu Dan dirimu akan menerimanya dengan senang hati Amin Mudah-mudahan Dan ini adalah potensi Sehingga ini mungkin dilakukan Kalau Taurus berfokus Emang ingin mewujudkan hal tersebut Kita lihat Sebaran di samping ini Yang dari Illuminati ini Tarotnya Apakah menggambarkan Taurus Atau orang lain Kita lihat di masa lalunya adalah Five of Swords Dan Prince of Pentacles Jadi ini energinya adalah Pertengkaran Dispute Ketidaksepakatan Dan itu hanya karena Berebut sesuatu Materinya juga gak gede-gede banget Jadi kalau misalnya ini berebut orang pun Orangnya kayak gitu-gitu aja Kok iya direbutin gitu Itu masa lalu Terus Saat ini Three of Wands Dan Four of Wands Sudah siap untuk melangkah ke masa depan Dan Mengikatkan diri pada sesuatu yang lebih stabil Kedepannya ada Princess of Cups Dan Seven of Pentacles Sepertinya setelah mereka siap Mereka tetap harus menunggu Tawaran mereka yang setulus hati itu tidak bisa sepenuhnya diterima Barangkali Kalau ini adalah orang Ya Yang tadinya Belum siap Sekarang baru siap Tapi Sudah keburu males Taurus Dan saya gak tahu ini arahnya kemana Passionnya Dan ini juga Kemauan bersamanya kepada siapa Sepertinya Mungkin ada pihak lain selain orang ini Karena ketika dia mau menawarkan Dia masih harus menunggu Entah kemudian Untuk sampai pada sini Taurus Membutuhkan waktu Karena memang Sempat menunggu lama kan Ini waktunya Taurus Di awal Sempat menunggu lama Dan skeptis Dan Sekarang juga Masih bertahan dengan situasi Gak mau ngapa-ngapain Walaupun sebenarnya sudah Kayaknya udah gak lagi Mereka baru datang Baru siap Dengan tawaran yang juga Tidak segitu-gitunya Dan masih menunggu Apakah Taurus akan mengiakan Atau tidak Oke Barangkali saya akan Mengambil Tiga kartu disini Untuk menjelaskan Ceritanya apa di dia Dan ceritanya apa di Taurus Jadi dia King of Cups The Alchemist Ya The Alchemist Ini seperti ini tadi Satu lagi Itu The Magician The Alchemist Queen of Swords Oke Kalau dari Taurus Ini hanya tiga kartu terakhir Untuk melihat situasinya Taurus Five of Pentacles Five of Pentacles The Hermit Oke Two of Swords Oke Berarti ketika dia ready Ketika dia akhirnya Berani commit Mau memanifestasikan Apa yang pernah diinginkan Dan dia serius dengan ucapannya Taurus Taurus Sudah Enggan Lebih senang sendiri Dan Tapi tetap Tidak mau memutuskan Dia biarkan Taurus Biarkan dia menunggu Karena dirimu Sudah cukup lama Menunggu Biar dia merasakan Apa rasanya Menjadi Taurus Di masa lalu Oke Taurus Fine Itu yang saya baca Kalau tidak cocok Lepaskan Oke Disini Aloha Healing Goodbye Healing Aloha Itu kan Goodbye ya Udah Udah sembuh Iya maksudnya Dia udah Taurus udah Enggak kepengen lagi Kalau dia Baru siap sekarang Ya udah Saya juga Udah pengen sendiri Lu juga Enggak Mungkin Yang ini Ya Kedepan Ada passionate Hal yang passionate Dan bersedia Untuk commit Itu bukan dengan Orang ini Somehow Belum kelihatan Di gambar ini Anyway Yang penting Taurus Sudah Healing Steep Bored And Stuck Ya Sudah tahu Rasanya Stuck Dan sekarang Kayaknya Yang penting Aku Healing Dulu Memang Sarannya Disini Sorry Tiga kartu Pertama adalah Relationship Yang kedua Yang kedua adalah Blessing in disguise Yang ketiga adalah Time to go Time to go Iya Jadi ini udah Bukan lagi Karena somehow Ketika mereka Menolak Hubungan ini Adalah Blessing Karena sebenarnya Mereka memang Tidak pantas Mendapatkan Cinta Taurus Oke Taurus itu yang Saya baca Bahwa dirimu Yang penting Sekarang sudah Healing Tawarannya mereka Is just too small Just too small Ya Untuk sesuatu yang Taurus punya Begitu indah Dan Taurus Ya Kuncinya adalah Creative Wonderment Follow your intuition Dan intuisi Taurus Terlebih Yang dahulu itu Sebenarnya Sudah benar Dan yang kau inginkan Bukan dia You're very close To achieving your goal Your goal is not A person Your goals Is something else Apa Yaitu Afirmasi Untuk growth Dirimu yang akan Tumbuh Dan menjadi Orang yang Iya Healed Dan Your wish Granted Everything's Okay Dan dirimu Bisa mewujudkan Semua Yang kau Inginkan Dan tidak harus Bergantung pada Orang tersebut Relationship Iya But It's Time To go Karena Kemarin Waktu tidak dapat Dia Itu adalah A blessing In disguise Sebenarnya Adalah Anugerah Mencegah dirimu Masuk ke dalam Hubungan yang Tidak terlalu Menguntungkan dirimu Oke Taurus Itu bacaannya Wini Tindas Hari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih